Intro Selanjutnya pemirsa, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di usianya yang ke-60 tahun sedang berjuang keras untuk mengangkat akreditasi institusi ULM menjadi A. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di usianya yang ke-60 tahun sedang berjuang keras untuk mengangkat akreditasi institusi ULM menjadi A karena akreditasinya saat ini masih B. Saat ini ULM sedang berkejaran dengan waktu karena pada tanggal 28 September nanti borang harus sudah masuk. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan September ini maka kemungkinan ULM untuk bisa mengejar akreditasi A akan sangat panjang atau tertunda hingga 2 tahun lagi. Adapun syarat untuk mendapatkan akreditasi A tersebut diakui sangat berat. Hal tersebut seperti diungkapkan Rektor ULM Sutarto Hadi kepada sejumlah awak media di Banjarmasin. Sehingga kalau kita mengundang pakar dari sana itu kan cocok. Karena kita harus lebih fokus di Biasat Rekan Hampung ini fokus bagaimana visi kita menjadi perguruan tinggi yang terkemuka berdasarkan di bidang lahan basah itu bisa betul-betul kita realisasikan dengan program-program yang jelas. Dan saya ingin berkabar juga bahwa saat ini kita sedang berjuang. Berjuang keras bagaimana mengangkat akreditasi institusi kita ini menjadi A. Karena sekarang ini masih B kan? Dan kita berkejaran dengan waktu karena tanggal 28 September ini borang sudah harus masuk. Kalau kita tidak bisa go di September ini, Oktober ini ya maka kemungkinan kita untuk bisa mengejar akreditasi A itu akan sangat panjang, tertunda ya. Paling tidak akan ada waktu 2-3 tahun lagi baru bisa ya. Karena persyaratan untuk mendapatkan akreditasi A itu sangat berat saat ini ya. Sutarto menambahkan dari 102 program studi yang ada di ULM saat ini baru ada 19 yang memiliki akreditasi A. Hal tersebut jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya di Kalimantan saat ini tidak ada yang mendapatkan akreditasi A apalagi swasta. Untuk tantangannya ke depan, prodi lainnya diminta mampu menyusul untuk mendapatkan akreditasi A tersebut. Rijali Afandi, Bajar TV Terima kasih.